Ciri-ciri malaikat menyelami kita Kalau malaikat turun, malaikat itu membawa kelembutan Malaikat turun itu membuat calonkan malaikat Jin turun, jin datang, itu kita baru lama kita merinding Bedanya, kalau jin turun, buruloma berdiri, rasa takut muncul Tapi kalau malaikat turun, dia makhluk bercahaya Maka hati kita terasa anem Nah itu ciri-cirinya, dan sering Setiap kali zikir, majelis itu Beliau-beliau malaikat mulia itu datang Dalilnya apa? Nah ini orang kan nanya dalil, mana dalilnya? Tenang aja ya, kita bangga dalil ini, bangga dalil semua ini Mau dalil yang mana mereka pujanya? Dalilnya Innalillahi malaikatan sayyarah Ada juga tawafin Innalillahi malaikatan tawafin Yal tamisuna majelisat zikr Allah mempunyai malaikat yang kerjanya tawaf Peliling Tapi tawafnya malaikat terbang Malaikat itu bersayap Uli ajnihatin masna wasulasa warubah Ya Ada yang dua kanan, dua kiri Ada yang tiga kanan, tiga kiri Empat kanan, tiga kiri Itu apa? Sama Kiri kanan itu mereka sama Mereka datang Yang dicari cuma satu Yal tamisun Mencari Orang-orang yang berzikir Karena malaikat itu Mendapatkan hidangan Di saat ada orang menyebut nama Allah Ya Dalam akhir hadis Bukhari Itu Imam Bukhari menyebutkan Subhanallah Kalimat Tani Khafifat Tani Ya Dua kalimat yang ringan Fil Risat Saqilat Tani Fil Mizzat Itu Subhanallah Bi Hamdi Subhanallah Ini yang tadi kita baca Itu Subhanallah Alhamdul Itu Gampang kita coba aja Subhanallah Bi Hamdi Subhanallah Azim Apakah Rasanya berat? Apakah rasanya Seperti bawa Bunuh? Nggak Tapi itu lebih berat Dari gunung Lebih berat Dari gunung Kalau antung baca Seratus pagi Satu sore Dunia Akhirat Jadi orang Paling kaya Maka orang Kaya di dunia Akhirat hatinya Itu orang Yang baca Subhanallah Bi Hamdi Subhanallah Bahkan Beberapa ahli hadis Mengatakan Ketika ada muridnya Kesusahan hidup Burunya Nanya Bukankah Kamu baca Sahih Bukhari Bahkan diriwat Darukutni Pabarani Disebutkan Wabihi Yuruzakun Itu malaikat Dapat rezeki Karena baca itu Rezekinya malaikat Kalau baca Nama Allah Maka Apa bedanya Kita kan ada Sisi malaikatnya Insya Allah Kalau ada masalah Masalah Baca Zikir Yang di Wirud Asas Ada di Panduan Etikaf Pagi sore Tapi tidak selalu Diamalkannya Diamalkan Insya Allah Itu tabungan Yang tadi Yang selama ini Kita zikir Khafi Itu tabungan Yang tidak terlihat Yang kalau Zikir Wirud Asas Dibaca Kita dapat Tabungan yang Zahir Aset yang Zahir Subhanallah Bihanbi Subhanallah Azim Bergarusun Filjannah Satu Subhanallah Bihanbi Suhazim Satu pohon Besar Di surga Satu pokok Kata orang Malaysia Brunei Dan pokok Kalau pohon Memohon Satu pokok Kita sebut Pohon Satu pohon Besar Dan pohon Di surga Kalau kita jalan Di bawahnya 100 tahun Baru Selesai Satu pohon Jalan kaki Satu Subhanallah Maka orang Yang tadi Ikut baca Ni'mat Tidak ni'mat Ikhlas Tidak ikhlas Allah akan Kasih dia hadiah Jika tidak Ikhlas Hanya di dunia Jika dia Zikir Hanya untuk Kesuksesan Dunia Dikasih Tapi jika dia Tulus Baka disini Tumbuh Disana Tumbuh Ya Disini Tumbuh Disana Tumbuh Ya Kalau ada yang Allah bukakan Mata batinnya Akan lihat Siapa yang Paling banyak Pohonnya Nanti Kalau punya Pohon Luasnya 100 tahun Perjalanan Satu pohon Berarti Berapa Hektar Ya Di Indonesia Kalau ada Kita lewat Di Pelosok-pelosok Terus Oh itu Itu kebunnya SBY Kebunnya Suharto Kebunnya Prabowo Sejauh Matam Madang Wow Kalau mereka Nggak zikir Di akhir Di dunia ini Nggak ke bawah Itu Bisa-bisa Dihisap 20 tahun Dia disana Ya Walaupun Dihisapnya Mungkin selesai Tapi ya Kalau nggak dapat Syafat Rasulullah Kasian Kantum Kalau punya Punya Apa Usaha Sisipkan disitu Nama Rasulullah Salah Supaya aman Ya Ya Nama dunia Akhirat Sisipkan disitu Keikhlasan Perjuangan Selina Sulaiman Jika tidak Diberi syafat Bagi Rasulullah Maka dia menunggu 2000 tahun 2000 tahun Ada yang berani Nunggu 2000 tahun Diberi syafat Rasulullah Selesai langsung Hatta Nabi Sulaiman Butuh syafat Apalagi kita yang Yang belum jelas ini Entah surga Entah Entah neraka Coba dihitung Solatnya Baru sadarkan Solatnya nggak khusyuk Selama ini Ya Baru sadar kan Setelah belajar Zikir kolgu Baru sadar Oh ternyata Zikir kolgu Begitu Selama ini Aku solat Kayak gimana Kita solat Solat aja Solat begitu Ngeremehin Orang lain Kalau ketemu orang Wah itu tidak Mursyid kamil Solatnya nggak bener Solat kita Yang nggak bener ini Dijadikan cara Untuk Menghina Solat orang lain Apa bedanya Dengan khawarid Tahkiru Solatukum Ya Mursyus solatim Meremehkan Solat kamu Dengan solat mereka Ya Jadi sekarang Jangan lagi Merendahkan Solat siapapun Karena solat kita Juga belum Tendiri terima Ya Jadi orang-orang Naksabandia Para petinggi Naksabandia dari dulu Memilih Safar atau mungkin Jalan atau tidak Dengan Dengan apa Standarnya Mencari guru Ketemu guru Maka dia Sohbah Nah ini yang Tidak dipunyai Kebanyakan Murid Murid itu Maunya hanya Talqin Hanya mau Zikir bersama Hanya mau Suluk Tidak mau Sohbah Dan yang kedua Khidmat Padahal Toriqat Paling disintai Allah dan Rasul Adalah Sohbah Dan khidmat Bersohbah Membersamai guru Berjuang Sohbah Ya Sohbah apa artinya Membersamai guru Berjuang Apa perjuangan guru Perjuangan guru Cuma satu Meninggikan Kalimah Allah Yang Yang Uluhur Pertama Tinggikan dulu Di dalam hati Nama Allah itu Baru kita mampu Meninggikannya Di depan orang Maka cobain Para Asatis Kalau ada Antum yang suka Cerama Sebelum cerama Zikir dulu Sebelum presentasi Zikir dulu Maka kata-kata kita Akan didengar oleh Allah Didengar Rasulullah Apalagi makhluk kecil Itu depan Ya Allah pun denger Jadi kenapa Kata-kata kita Nggak kuat Karena tidak ada Pemberatnya di dalam Tidak ada Energinya Ya Inna sanulqi Alaika Qaulan Thaqilah Kami sungguh Akan Akan berikan Kepada kamu Qaulan Thaqilah Kata-kata yang berat Dan itu hanya Kaul Yang berisikan Kalimatullahi Hialaulia Yang di kolbunya Sudah tergores Terukir Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kenapa Ceramah Tidak perlu Pakai suara Aneh-aneh Tidak perlu Pakai suara Perut Dia Perut Perut Tidak perlu Biasa Aja Ya Pakai suara Biasa Asli Antum Saja Nanti Allah yang Isi Allah yang Isi Dari dulu Kita punya Masyaikh Masyaikh Biasa Biasa Aja Ceramah Pakai Intonasi Yang aneh-aneh Dia datar Tapi bergetar Di kolbunya Ya Semoga Allah Mempertemukan kita Dengan mursyid Yang seperti itu Sehingga Bersohbat Dengannya Dan Berkhidmat Khidmat Apa saja Bukan Khidmat Sebatas Khidmat Kita bantu Dia secara Materi Tapi kita Bersamai Secara Spiritual Ya Kalau Bantu Pake materi Semua orang Bisa Tapi bantu Secara Spiritual Bersama Dia Dipanggilnya Datang Diundang Dia Lebay Ya Syekh Ya Jangan Kebanyakan Murid Enggak Ya Kok takut Diberikan tugas Banyak Murid Melarikan Diri Kalau Diberikan Tugas Kalau Melarikan Diri Dari Berikan Ijazah Boleh Itu Guru Saya Itu Bertahun Tahun Gak mau Terima Ijazah Gak mau Terima Mandah Kan Dia Merasa Dia Tidak Alim Oh Yang Ada Teman Kita Rebutan Mau Dapet Ijazah Ijazah Tertulis Aku Ijazah Kan Engkau Menjadi Mursyid Semuanya Apalagi Kalau Sudah Alim Pengennya Kalau Suluk Langsung Dapet Ijazah Gampang Kalau Menirukan Talkin Bisa Menirukan Talkin Tonton Di Youtube Tapi Kalau Menirukan Energi Hanya Allah Yang Beri Gak Bisa Sama Gak Bisa Sama Bahannya Sama Kokinya Beda Rasanya Beda Gak Beda Kalau Sudah Ketemu Dengan Mursyid Seperti Itu Maka Rehlahnya Boleh Rehat Gitu Sampai Gurunya Meninggal Juga Atau Kita Yang Meninggal Duluan Gitu Ya Perjuangan Seperti Itu Kalau Gurunya Meninggal Ikuti Wasiat Gurunya Atau Musyawarah Para Murid Murid Ya Guru Meninggal Apa Wasiat Guru Saya Sudah Mengijazahkan Sifulan Ikuti Sifulan Saya Sudah Wasiat Sifulan Meneruskan Perjuangan Ikuti Dia Jangan Ngomong Waktu Aku Berguru Kepada Sheikh Dia Itu Masih Kecil Perasaan Itu Nafsiyah Ego Bertinggal Patuh Dengan Guru Gak Patuh Kepatuhan Itu Bukan Berdasarkan Umur Atau Pengalaman Lebih Dahulu Lalu Bedanya Apa Untuk Dengan Azazil Azazil Sudah 18.000 Tahun Berzikir Di surga Memimpin Para Malekat Berzikir Pendatang Baru Datang Sahari Pun Belum Umurnya Disuruh Untuk Menjadi Guru Di sana Dan Malekat Semuanya Kagum Kecuali Azazil Disuruh Sujud Kecuali Azazil Agama Kata dia Azazil Liman Khalakta Mintin Gimana Ayatnya Bu Ayana Azazil Liman Khalakta Khalakta Mintin Masa Aku Sujud Kependatang Baru Yang Diciptakan Dari Yang Aku Injek Injek Selama Ini Itu Tanah Kengsi Dok Nah Sama Kan Seperti Itu Saya Saya Ikut Anak Muda Dan Ingat Torikoh Tidak Turun Kepada Anak Kecuali Anak Itu Juga Anak Ruhani Gurunya Jadi Torikoh Ini Tidak Turun Kepada Anak Jasmani Kecuali Dia Juga Murid Gurunya Semoga Anak Anak Kita Juga Mengarisi Hal Yang Sama Amin Al-Fatiha Nanti Anak Anak Kita Mungkin Karena terhijab Lihat Ayahnya Titip Ketemen Anak Ajaran Saya Ntar Dia Baru Tahu Ilmu Bapak Adik Baru Dia Balikin Loh Seperti Itu Guru Guru Kita Begitu Jarang Jarang Yang Bisa Belajar Kepada Ayahnya Langsung Jarang Kalau Bisa Alhamdulillah Kalau Enggak Maka Harus Dibuat Modal Seperti Itu Ya Jadi Bersafar Darwatan Tujuannya Apa Mencari Guru Lalu Sohbat Sohbat Itu Mananya Apa Membersamai Perjuangan Guru Guru Maksum Terpelihara Dosa Atau Tidak Guru Itu Manusia Ya Kalau Guru Ada Salah Malum Gak Coba Nanti Ada Kesalahan Di Kami Bisa Gak Bersama Atau Langsung Mata Kan Saya Berlepas Diri Dari Bang Itu Murid Kazib Murid Kazib Ngikut Ngikut Orang Takut Kalau Ngikut Guru Itu Sesat Kalau Bersama Dia Nanti Kita Ikut Disesat kan Orang Sudah Banyak Yang Begitu Sudah Banyak Bukan Satu Dua Berarti Dia Ngikut Gurunya Bukan Karena Gurunya Tapi Karena Ego Dia Oh Cocok Nih Orang Alim Gajinya Sohih Ternyata Ada yang Kritik Masih Mau Guru Ternyata Dalam Fikirannya Guru Ini Gak Boleh Salah Loh Dia Sudah Sama Dengan Syiah Rafidah Syiah Rafidah Meyakini Imam Itu Maksum Dalam Ahal Sunnah Dalam Tariqah Sufi Guru Tidak Maksum Guru Tidak Terpelihara Dari Dosa Guru Itu Mahal Kata Wanisyan Juga Bahkan Zunuh Wal Masih Bahkan Ada Seorang Ulama Ditanya Abu Qasim Al Junid Al Bagdadi Dimana Kalimannya Beliau Hayasi Hayaznil Wali Itu Terjemahannya Apakah Wali Masih Bisa Berbuat Dosa Besar Jawabannya Itu Ketetapan Allah Bahwa Wali Bukanlah Nabi Ya Wali Bukanlah Nabi Ini ada Murid Gurunya Ikut Politik Langsung Ditinggal Gurunya Poligami Langsung Politinggal Serius Ada Seorang Murid Gak Mau Lagi Ikut Gurunya Karena Gurunya Kawin Lagi Masih Hidup Sekarang Guru Itu Muridnya Masih Hidup Saya Kenal Orangnya Bukan Disini Ya Disono Gurunya Berpolitik Oh Ini Bukan Mursyed Kamil Berarti Dia Tahu Mursyed Kamil Kayak Gimana Terus Ngapain Dia Berguru Water Record Sendiri Aja Kalau Cuma Karena Guru Berpolitik Guru Zuat Lagi Nikah Lagi Terus Antum Kira 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 Ketemu Rasulullah Gimana Rasulullah Ketemu Aisyah Nikah Ketemu Afsa Nikah Ketemu Dengan Umusya Lama Baru Baru Gak Lama Langsung Nikah Setelah Nikah Nikah Lagi Nikah Lagi Nikah Lagi Antum Bakal Biar Apa Kepada Rasulullah Nanti Itu Rasulullah Rasulullah Kata Beliau Aku Manusia Seperti Kamu Persis Sama Jadi Pilah Pilah Disitu Pilah Pilah Disitu Ya Mampu Memilah Itu Baru Disebut Murid Sadik Jadi Jangan Ditanya Guru Saya Sumpurna Tidak Tanyalah Saya Serius Gak Berguru Itu Disebut Murid Sadik Jangan Ditanya Gurunya Wusul Gak Tanyalah Dalam Kolbu Saya Tasdik Kak Percaya Kak Dengan Ilmu Ini Tasdik Itu Kalau Di Uji Dia Bertahan Ya Kalau Enggak Tasdik Goyang Dikit Ditinggal Saya Mengabarkan Begini Di antara Antum Nanti Ada Yang Begitu Semoga Jangan Berat Berat Amat Apakah Kami Kami Akan Sedih Secara Manusiawi Sedih Tapi Secara Rohani Raditubillahi Rabbah Hanya Ridha Kepada Sudah Sunatullah Mau Gimana Lagi Tapi Saya Berdoa Semoga Kita Semua Ya Allah Istiqamahkan Semua Kita Masuk Kepada Yang Berapa Lagi Ini Bu Yang Keberapa Ini Kaedah Yang Keempat Dalam Tolikot Naksabandiyah Mulai Dari Zaman Beliau Sampai Sekarang Tidak Berubah Yang Bertambah Ditambahkan Sheikh Bahaudin Naksabandi Beliau Tambahkan Ya Kholwat Dar Anjuman Bukan Kholwah Orang Persia Tidak Bisa Baca Di dalam Lafalannya Walaupun Di hari-hari Bisa Kholwat Dar Anjuman Kalau Bahasa Arabnya Kholwah Fil Jalwah Berkholwat Dalam Keramaian Kalau Kata Orang Syatari Di Ulakan Suluk Di Balai Suluk Di Tengah Keramaian Jadi Dulu Orang-orang Naksabandi Yang Bersuluk Ini Berdebat Ada Orang Syatari Kata Orang Syatari Ini Bukan Ini Oknum Bukan Tarekatnya Tapi Oknum Apa Kata Orang Syatari Ini Apa-apa Ini Kalian Norak Masak Suluk 40 hari Disuruh Lagi Gak Makan Vegetarian Lagi Gak Keren Yang Keren Itu Suluk Di Balai Suluk Di Pasal Suluk Lagi Kerja Gitu Ya Ternyata Ini Anak Gak Ngerti Bahwa Naksabandi Juga Ada Program Namanya Kholwat Daranjuman Atau Al-Kholwat Filjalwa Bersuluk Di Tengah Keramaian Nah Politisi Yang Bersuluk Politisi Yang Jujur Di Tengah Keramaian Hirti Kuk Politik Pengusaha Yang Yang Berkhawat Daranjuman Usaha Yang Dia Tetap Berbagi Di Tengah Tengah Kekayaan Dan Usahanya Dia Tetap Jujur Nah Masalahnya Kalau orang Buka Usaha Di Indonesia Dan Dimana Saja Itu Mesti Ada Liku-likunya Dikit Mesti Ada Minyak-minyak Nyalah Makanya Wajib Pengusaha Itu Beberapa Persen Hartanya Untuk Berjuang Kursi Apa Jadi Harus Pagi Kemana Aja Untuk Mediatif Yang Punya Usaha Sawi Itu Ya Pasti Ada Pelicini Kan Daripada Orang Ono Yang Ngambil Mending Kita Yang Ngambil Tapi Itu Dalam Arti Saya Harus Berbagi Dengan Orang Sana Berbagi Usaha Dengan Para Pekerja Daripada Yang Ngambil Orang Orang Yang Gajus Nah Apapun Apapun Usahanya Termasuk Pegawai Negeri Mohon Maaf Pegawai Negeri Ini Kerjanya Dari Jam Lapan Sampai Jam Empat Jam Lima Terus Antum Sudah Pulang Duluan Berarti Sedekahnya Harus Lebih Banyak Ya Harus Lebih Banyak Keluar Balik Berharap Baru Kenapa Ada sistem Begitu Berarti Banyak Pegawai Yang Dulu Mungkin Tidak Amanah Dibuat Sistem Begitu Dimain Juga Yang Pelenek Itu Jadi Ustadz Gak Ada KPK Nya Gak Ada Kantor Pajak Tapi Bahaya Karena Langsung KPK Nya Allah Kantor Pajak Nya Langsung Allah DPR Nya Allah Kalau Jantung Jadi Geberdut Jadi Bupati Jadi Presiden Sudah Mereka Digaji Untuk Ngomongin Presiden Untuk Tengkar Dengan Mahfud MD Kalau DPR Diam-diam Kita curiga Kita tepuk Tangan Untuk Mereka Yang Sudah Nyiir Harus Nyiir Gak Boleh Marah-marah Juga Pemerintah Kalau Ada Yang Begitu Biasa Aja Ini Titiknya Hilang Berkhalwat Dalam Kera Nah Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali Khalwat itu ada dua Pertama Khalwat Dalam Pengertian Hakiki Zahir Dan Batin Menjauh Daripada Makhluk Ya Mirip-mirip Dengan Uzlah Jadi Meninggalkan Orang Kalau Di negeri Kita Ada Dulu Sheikh Muhammad Kanis An-Nak Shabandi Beliau Punya Anak Disuruh Suluk Anaknya Di hutan Wah itu Khawat Hakiki Masih hidup Ya Masih hidup Masih mimpin Di Terbiah Sana Guru saya Dulu Ngambil Zikir Di sana Abu Hassan Basul Jalil Dulu Belajarnya Disitu Belajar Zikirnya Ya Itu Anaknya Dulu Disuruh Kemana Bukit Atau Pulang-pulang Kan Brewok Gak Bawa Apa-apa Tau Sembira Kalau masuk Kedalam Hutan Ada Babinya Ada Uler Sudah Kayak Sungan Kelijogo Masih ada Guru-guru Dulu Ya Begitu Ya Masih ada Saya gak Tau Berapa Lama Beliau Begitu Kalau Di Naksuban Di Hakoni Dulu Abdullah Daristani 6 tahun Setiap Terpikir Dunia Dia Semudu Setiap Dia Terlalaikan Dunia Dia Mandi Tau Coba Dipraktekin Gantum 10 hari Ya Ini Kenapa Kita Disini Setiap Hari Mesti Mandi Tau Mengamalkan Itu Setiap Mali Mandi Mandi Tau Nah Ini Dibawa Nanti Sampai Pulang Pulang Pun Setiap Mandi Menitobat Nggak Ada Menitobat 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 Ya Pake Kain Basahan Mesti Pake Basah Walaupun Boleh Secara Fikir Mandi Tidak Berpakaian Dalam Ruangan Tertutup Secara Fikir Boleh Tapi Secara Ada Tidak Lain Cerita Kecualian Pengantin Baru Lain Cerita Tidak Seru Tanya Seru Seru Allah Masali Ala Az-Fa Suril Al-Khaja Baha'uddin Shah Naksaban Kuddis Surru Bi Annabina Tariq dengan apa jadi ada orang nanya kepada Imam Baha Udin Shah Naqshabandi Imam Ahlu Sunnah di zamannya korekoh kamu ini itu dibangun dengan kaedah apa apa jawaban beliau berkhalwat dalam keramaian nah ini yang dikatakan Imam Gozali khalwat pertama berkhalwat dalam kesunyian yang kedua hati bersama makhluk apa badan bersama makhluk hati bersama Allah ini namanya khalwat batin jadi khalwat zahir batin yang kedua khalwat batin kepikiran dunia gak? ya dari kemarin kepikiran rumah gak? kepikiran tapi diikuti gak perasaannya? ada yang sudah kangen ada yang belum kirim foto antum gak bisa coba bayangkan zaman-zaman kami suluk zaman dulu ya gak ada handphone 40 hari 40 hari serunya bukan lain makanya beberapa tempat kan kurang enjoy suluknya 3 hari pulang oh berat bat katanya kenapa yang berat apa yang berat? yang berat itu pikiran dia ini tempat happy dari kemarin dari pengajian sore apakah ini bid'ah? yang enggak lah yang dibicarakan kan silsilah membacakan silsilah itu caranya dua pertama membacakan silsilah dalam tawajuh satu-satu dibaca apa efeknya baca silsilah kalau gak mengerti silsilahnya siapa? maka keberkahan menyebutkan silsilah akan tampak kuat kalau mengenal siapa mereka ini kita baru berhenti di nama Abdul Khali'al wujuduannya berhenti antum sekali sebulan harus datang ke Jakarta nanti ya karena akan ada kajian khusus untuk silsilah atau rekenak sebandia sekali sebulan insyaallah 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 aduh udah mikir ongkosnya biaya ya kalau gak bisa live lah ribet amat dunia ini ya inilah yang disebut bahwa torikot naqsu bandiyah juga bermanhaj imam gho zali jadi manhaj kita manhaj imam gho zali nah dengan cara inilah imam gho zali nulis kitab kimia usahada dan kitab yang terakhir al-munqiz minadolal di bagian ujung tentang tasawuf dia bicara tentang ini disinilah apa yang beliau katakan terjadi di sebagian salik terjadi mukashafah dibuka mukashafah ini ada yang dua dikashafkan aib diri dikashafkan kejadian sekitar dua-duanya baik ada yang hadir dia bukan fisik dia batin hadir karena selama ini kan mata kita buka terus jadi gak tau kalau ada yang yang bisa dilihat tanpa mata hadir sekarang hantu melatihan murah terus kan cuma ada yang curi-curi gitu boleh lah ya sahabat nabi dulu kan begitu ya sahabat nabi kata abu mas'ud ibn mas'ud ibn omar nabi dulu kalau sholat kami perhatikan jenggotnya geraka oh berarti lagi baca ayat ya lucu-lucu sahabat itu ya jadi sahabat itu enjoy bersama rasulullah maka berguru dengan ke-enjoy walaupun gurunya serius nah inilah yang disebut di dalam Al-Quran surat An-Nur nah ini wirid kan setiap malam baca surat An-Nur ayat 35 36 37 Allahunur sampai ayat yang ketiga rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un wala bay'un an-wikirillah rijal maka orang-orang yang tidak lalai kenapa tijarah usaha dia kita punya usaha semua tijarah wala bay'un wala bay'un transaksi dia apapun usahanya disebut disini tijarah dan baik karena itu usaha yang paling rame di pasar itu barter-barter akad itu rame nah pekerjaan seperti ini pun mereka tidak lalai apalagi di belakang meja apalagi di belakang laptop apalagi yang sifatnya masih lebih lebih apa namanya elegan yang paling sibuk pun mereka tidak berarti mereka sudah latihan zikir tidak hanya dengan lisan zikir dengan kol maka di ayat 36 fi buyutin adhinallahu anturfa wa yudhkara fi hasmuhu yusabbihu lawu fiha bilhuduwi wal asar kata imam wazali buyut bayt rumah-rumah yang Allah izinkan namanya bertahta disana itu rumah sebenarnya adalah rumah kolbu masjid itu masjid rumah Allah itu apakah surau seperti ini masjid yang megah itu itu bangunan sudah berapa kali di Turki kayak Sofia berubah dari gereja jadi masjid masjid jadi gereja jadi masjid lagi benar gak jadi kalau bangunan boleh-boleh saja berubah sudah banyak surau-surau suluk tempat etika belajar zikir hanya menjadi gudang tempat kambing ya kan kambing jadi yang suluk sekarang kambing sama tikus sama guguk di bawahnya kan semua surau dulu surau begini insyaallah yang di best nanti kita buat pakai kayu juga karena kayu ini bisa menyerap energi buruk di badan ya itu dahsyatnya karena dia berzikir masih ingat Nabi SAW ketika ada orang disiksa dikubur Nabi ambil pelepah pelepah itu kayu tancap karena ada malikat kata Imam Syuti bertasbih pada kayu itu ini kata Imam Syuti belum kata kita nih maka Allah yukhufif malam biaybas selama belum kering itu dapat syafaat tapi setelah kita belajar ilmu zikir ilmu ma'rifat ketemu riwayat yang orang sudah tahu tapi mereka jarang memperhatikan riwayat ini Nabi bersandar ke pohon ke kayu mesti ingat ternyata ketika dibuatkan mimbar kayunya nangis seperti anak kecil nangis satu masjid dengar itulah karamah sahabat mereka mendengarkan suara kayu ditinggal berarti pada kayu ada ruh gak namanya arruh an-nabati arruh an-nabati pada hewan arruh al-hayawani pada diri kita lebih lengkap lagi ada arruh al-kudusi jadi di tubuh ini ada semua itu maka kitalah khalifah di makamumi bukan hewan bukan tubuhan kita jadi khalifah kenapa pada diri kita ada ruh an-nabati jadi ini tumbuh ya giginya masih tumbuh gak masih itu sih masih bocil ya giginya belum ompong semua ya kukuh tumbuh gak nah itu nabati maka ada nabati ahayawan bergerak suka gerakan dari tadi ingin pindah-pindah ya kalau antum ini cuma begitu aja tumbuh gerak makan minum buang air kecil kawin apa bedanya ulai kakal sama dengan mereka dengan an-am binatang ternak kita harus beda karena di dalam ini ada ruh yang lain nafaktu fihi minruhi ini yang tidak ada di hewan aku hembuskan kepadanya dari ruhi rohku itu yang disebut ruhullah ahmad maka diri kita ruh kita ini dia adalah pecahan bukan pecahan juga pancaran dari ruh ahmad itu bukan dari zat Allah karena zat Allah tidak pernah bercerai para bocil-bocil biarin aja ya biar jadi kenangan indah bagi mereka nanti nah ini ayat surat anu surat 35 eh surat 24 ya surat 24 ayat 35 36 37 itu sangat baik untuk menerbitkan cahaya saya suka baca itu kalau kiam boleh malam hari ya senang baca itu jadi dahsyatnya torikoh torikoh sufi ini sebenarnya tidak hanya naqshabandi semua torikoh mengajarkan ini namun ketika orang tadi yang oknum naqshabandi dan syatari ini mereka berdebat berarti mereka baru mengerti tarikat secara zahir belum tahu bahwa dua tarikat ini sumbernya sama nanti sanatnya ke atas sama ya jadi orang-orang syatari gak boleh tengkar sama naqshabandi kodiriyah juga gak boleh merendahkan torikoh balawi balawi gak boleh merendahkan syajili begitu semua torikoh kita saling menghargai bahkan daripada sadar dalam khalwat itu yang dituntut itu yang dituntut ini penting berkali-kali saya sampaikan ke beliau-beliau ini kalau ijazah gampang dikasih guru nantum bisa buat surau zawiyah sendiri tapi bersama-sama itu yang penting apa kata beliau disini torikoh kita dibangun dengan sohbah sohbah itu berjamaah lain dengan syuhroh torikoh kita bukan viral-viralan bukan viewer-viralan kalau orang masyur dia masyur sendiri enggak wufisyuhroh afatun dalam popularitas popularismo popularitas lebih tepannya afatun ada ada masalah walkhair kulluhu fi jami'ya kalau Allah masyurkan atau Allah enggak masyurkan enggak ada urusan yang penting kulluhu fil jami'ya berjamaah kebersamaan banyak orang soleh sendiri-sendiri ketemu syetan singaknya syetan habis banyak orang-orang soleh habis kita enggak soleh enggak apa-apa tapi berjamaah dengan orang soleh ketika terjadi ya kegoncangan baik baik goncang iman musibah lahir batin dan musibah akhir zaman paling fitnah akhir zaman kalau orang berjama'ah ya walaupun tubuhnya berjarak jauh tapi mereka bergerakannya selalu bersama-sama khair fil jama'ah fil jami'ya ya syaratnya apa sohbah jadi ketika nanti kita berjuang saya yakin semuanya Allah berikan kelebihan kelebihan ilmu kelebihan zikullah kelebihan harta kelebihan jabatan pengaruh kalau orang berjamaah sisi ini dia leburkan dalam yang lain jadi dia enggak mentang-mentang saya bisa mentang-mentang saya berkuasa mentang-mentang saya punya enggak mentang-mentang saya berilmu enggak saling melengkapi orang berilmu kadang kurang beruntung dalam rejeki orang punya rejeki kadang kurang beruntung dalam kekuasaan orang punya kekuasaan kadang kurang beruntung dalam ilmu maka semuanya berjama'ah saling melengkapi jadi pergerakan kita dari dulu dalam Torikoh itu ada berapa unsur ada ahli ibadah ada para agniat ada orang-orang berbakat dalam leadership ada orang-orang yang berbakat ngajar ini enggak boleh dibalik-balik enggak boleh dibalik-balik jangan sampai yang ngajar megang politik leadership jadi emang nanti di Torikoh kita harus ada yang masuk ke politik harus ada yang ngurusin lembaga-lembaga ormas-ormas harus ada mungkin Allah berikan dia dua hal itu pandai-pandai dia mengatur dirinya ada yang bisa berseni lain seni ada yang bisa materi orang-orang ini harus saling paham jangan kemudian angkuh seperti beberapa orang kaya dia buat bangunan seperti bangunan Arab lalu dia tulis pelang pesan tren kianya enggak ada enggak enggak begitu kita berjuang enggak begitu cara berjuang atau seperti kiai tolak orang pemerintahan enggak juga kiai enggak boleh juga orang pemerintahan hamba Allah juga kok ya politisi juga hamba Allah maka kita juga enggak tolak-tolak amat ke orang politisi datang cuma kita kurang-kurangin ya kita terima semua mereka hamba Allah juga jadi jangan lakukan itu jangan juga mu'alim sombong saya bisa sendiri kalian enggak mau juga itu mu'alim suka ngambek enggak akan dapat ilmu hanya bareng kalau begitu mu'alim yang enggak suka ngambek ini yang dibutuhkan politisi yang tidak mempolitisasi gurunya dan teman-temannya majelisnya orang kaya yang enggak sok-sok kaya orang abidin yang mereka tahu ana fakirun mutajar maka saya fokus untuk ibadah tahu diri aja di tori kok begitu dari dulu kita pilih mengajarkan itu ya insyaallah pergerakan ini akan kita mulai ya susun ini yang udah jalan baru mu'alimnya teribat sudah jalan mu'alimnya sudah jalan ini sudah banyak ini mu'alim semua mereka kalau mau-mau sendiri jalan-jalan sendiri jadwal ceramahnya lebih banyak tiap malam Alhamdulillah itu jadwalnya dipotong digunting itu sudah selesai warahualaikum